Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar penonton setiai dan latihan channel kali ini Alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur pada Allah yang telah memberikan internet berkesehatan sehingga kita bisa bertemu tatap muka walaupun cara daring yang insya Allah tidak akan mengurangi pembelajaran pada kali ini Kemudian yang kedua, salam-salam semua terus kita sambilkan pada misalnya kita Nabi Muhammad SAW Semua kita semua yang ada di sini diakui sebagai rumahnya dan diberikan sahabatnya di hari Amin Sebelumnya kita berdoa dulu Agar apa yang kita pelajari kali ini itu bisa dipahami dan memberikan apa yang mudah untuk menerapkan Baik, video kali ini adalah video lanjutan dari materi sebelumnya berkata dengan pengurangan pemerintah dalam periksaan Salah satunya yaitu fungsi stabilisasi Oleh karena materi pada kali ini kita akan belajar berkata dengan fungsi stabilisasi Nah, sebenarnya fungsi stabilisasi itu ada dua indikator ya Yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan non-netter Di sini kita berbicara masalah kebijakan fiskal terlebih dahulu Oh ya, perlu diketahui bersama saat video ini diambil Harga, ini alasan kenapa kami menggunakan background Minyak sayur Karena minyak sayur ini sedang langka saja Jadi kalau kita pelajari bersama Strategi kenaikan atau penurunan harga itu Dilihat dulu dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan Jika permintaan konsumen itu sudah naik Apalagi misalnya Minyak goreng ini kan menjadi kebutuhan pokok Mama Kalau mau masak Mungkin kan kita merebus terus Nah, mungkin juga kita menggunakan minyak curah Atau minyak jelantai yang sudah digunakan Yang sudah ulang kali digunakan itu sangat tidak sehat Itu tidak dari permintaannya Semakin banyak, semakin tinggi permintaan Sedangkan penawaran dipasang keadaan Satu sedikit Otomatis kan harga itu melambut tinggi Harga setinggi apapun Kalau itu sudah menjadi kebutuhan Pasti akan tetap dibeli Nah, disini peran-peran merita Itu menstabilkan harga Makanya di background Di belakang kami itu harga dasarnya itu 14.000 semuanya Nah, itu kira-kira peran-peran merita Disitu Nah, kita masuk kepada sini Materi Nah, kemudian fiskal akan mempengaruhi tingkat permintaan barang Dan juga jasa Karena itu akan mempengaruhi harga Jadi, kalau untuk memahaminya fiskal itu sama dengan Pajak Pajak Nah, untuk memahaminya itu FF Pajak fiskal Kalau monitor itu lebih kaitannya dengan uang Nah, kemudian disini Pujakan fiskal adalah Pembedaan PBN Untuk mencapai tujuan ekonomi-nikro Sebenarnya di kewadah Produksi Produksi, konsumsi Nah, disini seperti hanya Tingkat kesempatan kerja Pertumbuhan ekonomi jangkaan barang Dan stabilitas tingkat harga berupa Yang ada dua Pemberian fasilitas wajah Atau pemotor wajah Atau pembebasan wajah Bagi para pelaku usaha Misalnya zaman pandemi kemarin Daya beli masyarakat itu sedang turun-turunnya Perusahaan-perusahaan ingin survive Maka dibebaskan lah Pajak Yang kedua Kenaikan belanja pemerintah Government sebagai increases Jadi bisa Pemerintah bisa menerapkan pajak Untuk sebagai sumber pendapatan mereka Karena pengeluaran itu Terlalu besar pengeluaran daripada pendapatan Jadi, itu masuk kepada Kategori Kalau kita Kita bayangkan APBN Itu masuk kepada defisi antara Anggara itu Sedang defisi Sedang kekurangan Memasukkan Kemudian juga Ini beberapa dampak dari Fisis global Pengeluaran ekspor Sebagaimana misalnya pada saat pandemi Itu bisa mempengaruhi juga Juga pada saat Terjadi peperangan Sebagaimana Rusia Keperangan itu juga Salah satunya faktor Jadi, negara-negara Tidak bisa untuk Meng-export produk Penggulannya Ke negara tersebut Karena sistem perekonomis itu Sedang Sedang Terjadi Rudal Dimana Sebagian Itu Yang mempengaruhi Salah satu Krisis global Karena Negara-negara ini Setelah Perang-perang Keperangan Pasti Akan Mengalami Krisis Karena Semua Keuangan mereka Lebih fokus Pada Sektor Pertahanan Salah satunya Milit Dan penurunan tingkat produksi Juga Penurunan Dari beli Tadi Sehingga Mengakibatkan Penangguran Karena Tidak 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 Ini Tidak Kebijakan Fiskal Menikahkan Pertemuan Ekonomi Memperluas Pengkerjaan Menyak Goreng Salah satu Kenapa Bisa Kelantar Kemana Barang Ini Dilihat Akar Masa Apakah Ada Penimbunan Ataukah Sumber Dayanya Semudai Alamnya Salah satunya Kelapa Sawit Apakah Sudah Sesuai Diolah Atau Jangan-jangan Dijual Keluar Sehingga Tidak Ada Lagi Bahan Baku Untuk Mengolah Menjadi Minyak Goreng Sehingga Perang Peti Pemerintah Mengusut Tuntas Kok Bisa Ini Terjadi Apalagi Di Masa Suhu Masa Pandemi Terlepas Lagi Mau Puasa Ya Kan Mama Lagi Suka Memasak Untungannya Kan Bukan Dan Salah Itu Salah Satunya Yang Paling Penting Cuman Ada Juga Perang Pemerintah Untuk Sidak Di Pasar Kemudian Juga Melakukan Operasi Pasar Dengan Menerapkan Harga Itu Salah Satu Untuk Kesenjangan Harga Tadi Harga Bisa Malah Pemerintah Belajar Ekonomi Dasar Permintaan Itu Banyak Tapi Barang Ditawarkan Oleh Perusahaan Itu Sedikit Sehingga Harga Itu Bisa Naik Padahal Misalnya Permintanya Sedikit Barang Ditawarkan Itu Naik Harga Pasti Akan Turun Terjadi Terjadi Butik Yang Pembina Tidak Ada Lagi Karena Sudah Ada Luar Model Mereka Akan Memberikan Dispor Besar Harapan Barang Tersebut Bisa Terjual Walaupun Walaupun Keuntungannya Tidak Maksimal Dalam hal ini Keuntungan Seperti Biasa Cuma Kalau kita Pelajari Biasanya Sudah Untuk Tidak Ada Barang Hidup Terjual Walaupun Di Distor Itu Salah Satu Nah Kemudian Disini Kebijakan Fiskal Ada Stimulus Itu Bisa Mengakibatkan Penalaman Perusahaan Perusahaan Pankrut Pengendalian PHK Ya Kan Oke Maaf Tadi Untuk Saksin Ternyata Terpaus Oke Tadi kami Berbicara Masalah Disini Tidak Bisa Kesempatan Kerja Spending Increases Ya Kan Kemudian Ini Akibat Disi global Tadi Pendana Ekspor Pendana Tika Horus B Dan Kemudian Ini Tujuan Kebijakan Fiskal Itu Ada Habis Itu Ini Nah Masuk Sini Jadi Kebijakan Fiskal Sudah Ada Masalah Masuk Kebijakan Kesalahan Oke Nah Disini Untuk materinya Disini Tadi Ketujatan Fiskal Mengaruhi Pesempatan Kerja Kemudian Ini Krisis Global Habis Itu Kebijakan Fiskal Kemudian Ini Masuk Kesini Tadi Satu Kebijakan Fiskal Stimulus Bisa Menyelamatkan Perusahaan Bankrol Pengendalian PHK Pengendalian Pekerjaan Stabilitas Harga Bisa Masuk Pada Stabilitas Harga Minat Sayur Menjaga Nilai Matawan Yang Melacak Masuk Kepada Kebijakan Yang Kedua Berkata Dengan Moneta Uang Ini Masuk Nantara Suku Bunga Yang Dilakukan Pemerintah Ini Beberapa Kiat-kiat Memandang Suku Bunga Jika Suku Bunga Ternaik Maka Perlulah Kita Banyak Menanggung Karena Harapannya Kita Mendapatkan Imbal Hasil Yang Tinggi Dari Uang Yang Kita Tentukan Tersebut Nah Jika Suku Bunga Turun Kita Banyak Lalu Menjaga Uang Yang Kita Berikan Atas Dasar Bunga Semuanya Kecil Sekali Karena Disini Misalnya Kita Lihat Terbang Tidak Dibutuh Dana Itu Salah Satu Diturunkan Suku Bunga Atau Dalam hal Ini Tidak Terlalu Banyak Jangan Sampai Terlalu Banyak Uang Beredar Di Pasang Atau Di Masyarakat Sehingga Ditabungkan Menjaga Monitor Bunga Uang Beredar Bisa Menghilangkan Inflasi Itu Bisa Dileroy Jadi Kebiasaan Masyarakat Yang Banyak Belanja Itu Bisa Dibatasi Mereka Menambung Di Perbankan Kemudian Masuk Sini Beberapa Istilah KSSK Komite Stabilitas Istri Keuangan Menjelaskan Dimana Perusahaan Atau Entitas Bisnis Tersebut Sudah Masuk Kepada Kategori Lampu Kuning Malum Injeksi Suntikan Dana Dari Perbankan Kepada Likuditas Apa Likuditas Itu Dana Untuk Operasi Perbankan Seharian Misalnya Kita Uang Satu Yang Itu Gampang Dicairkan Itu Satu Likuditas Hasil Cair Kalau Misalnya Beberapa Kebijakan Pengeluaran Anggaran Kasus BLE 57 Pemerintah Terlalu Menjelaskan Dengan Hasil Tentukan 320 Triliun Yang Tersebut Bantuan Likuditas Bagaimana Terdiri 144 Terdiri 48 Bank Umum Suas Masalah 95 Persen Yang Dikor Sina Ini Sama Tuhan Negara Korupsi Itu Itulah Masih Masih Pertentik Bagaimana Kita Menghilangkan Korupsi Karena Dia Menaruh Bagi Masyarakat Dia Memperkaya Dirinya Sendiri Tanpa Banyak Masyarakat Yang Masih Butuh Sebenarnya Uang Tersebut Untuk Kesejahteraan Mereka Kemudian Juga 75 Triliun Sisanya Banyak Beberapa Beberapa Anggaran Yang Masuk Kepada Beberapa Perusahaan Perusahaan Negara Sampai Saat ini Perusahaan Garuda Mulai Valid Karena Kurangnya Minat Masyarakat Untuk Naik Kesitu Karena Harbanya Tinggi Dan Masyarakat Masih Ada Plan B Untuk Naik Mesawat Dengan Fasilitas Yang Serupa Dan Harganya Relatif Terjaga Itu Sama Satu Yang penting Pemerintah Bagaimana Menyelamatkan Bagaimana Melakukan Beberapa Kebijakan Agar Perusahaan Negara Tersebut Bukan Hanya Menanggung Kebijakan Tapi Disini Bisa Menambah Penghasilan Bagi Pemerintah Nah Itulah Beberapa Materi Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Jika Sama Tenggung Salah Kata Tinggal Laku Atau Semacam Bagaimana Kami Mulampun Jika Ada Pertanyaan Boleh Tulis Di kolom Komentar Jangan Lupa Di Like Share Dan Subscribe Terima